Intro Hai guys, kembali lagi di channel Pura-Pura Tau Fisika Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi ilmuwan fisika yaitu Johannes Kepler Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-subscribe ya Yuk langsung ke videonya Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar siapa itu Johannes Kepler? Johannes Kepler adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah Adalah seorang astronom Jerman, matematikawan dan astrolog Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan teoretikal pertama Meski Carl Sagan juga memanggilnya sebagai ahli astrologi ilmiah terakhir Sebagai seorang astrofisikawan teoretikal Johannes Kepler sangat berperan loh dalam perkembangan ilmu tentang objek-objek luar angkasa Bahkan ketiga hukum Keplernya tentang pergerakan planet Kini digunakan sebagai dasar pengorbitan satelit dan stasiun luar angkasa Namun, Kepler juga digunakan dalam penamaan salah satu misi NASA Sebagai tanda penghormatan atas kontribusinya dalam dunia astronomi dan optik Pasti penasaran kan tentang sosok Johannes Kepler? Bagaimana bunyi hukum Keplernya? Dan apa aja sih penemuan-penemuan hebat lainnya yang ia temukan? Johannes Kepler lahir pada tahun 1571 di Wilderstad Sebuah kota kecil di pinggiran hutan hitam Jerman Meskipun keluarganya miskin, beasiswa dari para bangsawan lokal Memungkinkan Johannes mendapatkan pendidikan yang baik Ia mempelajari teologi di Universitas Tubingin Sesuai niatnya untuk menjadi rohaniwan Lutheran Namun, kejeniusannya di bidang matematika mendapatkan pengakuan Berdasarkan penemuan Johannes Kepler bagi ilmu pengetahuan Contohnya aja nih, hukum Kepler Apa sih hukum Kepler itu? Pada tahun 1609, Johannes Kepler menerbitkan buku Yang berjudul Astronomia Nova Buku tersebut merupakan hasil pengamatan langit malam bersama mentornya Ticho Brihi Selama 10 tahun, buku tersebut menyajikan argumen yang kuat terkait teori heliocentris Yaitu teori yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat alam semesta Selain itu, Astronomia Nova juga berisi dua dari tiga hukum Kepler Yap, Johannes Kepler merumuskan tiga hukum Kepler yaitu Hukum 1 Kepler, Hukum 2 Kepler, dan Hukum 3 Kepler yang semuanya akan kita bahas disini Udah siap menjajah bersama penemuan Johannes Kepler? Yuk langsung meluncur ke hukum-hukum Kepler berikut ini Kalian pernah mendengar hukum ini gak? Planet mengitari matahari dengan orbit ellipse Dan matahari berada pada salah satu titik fokus Dari bunyi hukum Kepler 1 tadi, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan seperti Apa yang dimaksud dengan orbit ellipse? Apa yang dimaksud dengan titik fokus? Nah, untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini Bentuk ellipse itu hampir mirip seperti lingkaran, tapi gak bulat sempurna Ada bagian yang luasnya lebih pendek dan bagian lainnya lebih panjang Bagian yang panjang disebut sumbu mayor, dan bagian yang pendek disebut sumbu minor Selain itu, ada juga bagian yang bernama sumbu semi minor dan mayor Sumbu semi mayor yaitu setengah dari sumbu mayor, dan sumbu semi minor yaitu setengah dari sumbu minor Kalau tadi kalian bertanya-tanya mengenai titik fokus Kalian bisa lihat pada huruf C atau titik F yang merupakan jarak dari titik pusat ellipse Semakin lonjong lintasannya, maka nilainya akan semakin besar Hal itu disebut dengan istilah eksentrisitas Yang rentangnya berada pada nilai 0 sampai 1 Sedangkan nilai eksentrisitas lingkarannya itu 0 Selanjutnya, ada suatu gerak edar planet yang mengitari matahari akan menjangkau luas juring yang sama Dan disapu dalam selang waktu yang sama Yang merupakan bunyi dari hukum Kepler 2 Maksudnya, gimana? Kita balik lagi ke teori hukum 1 Kepler Yaitu, planet mengitari matahari dengan orbit ellipse Nah, pergerakan planet dalam orbit ellipse itu memenuhi hukum kekekalan momentum sudut Yang mana hukum tersebut akan menyebabkan luas juring yang sama disapu dalam selang waktu yang sama Artinya, nilainya konstan Kalau masih bingung, kalian pikirin intinya aja deh Inti dari hukum 2 Kepler yaitu tentang jarak planet ke matahari Ketika planet berada dekat dengan matahari, maka gerak edar planet akan semakin cepat Sedangkan, planet yang berada jauh dengan matahari, gerak edar planetnya akan melambat Namun, luas bidang edar dan waktu tempu antara planet yang jauh dan dekat itu sama Lalu, hukum yang ketiga ini bisa dibilang lebih matematis guys Karena menjelaskan periode revolusi tiap planet yang mengelilingi matahari Bunyi hukum Kepler 3 yaitu Kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari Kalau dibuat, secara matematis akan seperti ini T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3 Keterangan, T sama dengan periode revolusi planet R sama dengan jarak rata-rata planet ke matahari Artinya, periode revolusi planet sebanding dengan jarak rata-rata planet ke matahari Sehingga, rumus hukum Kepler 3 bisa dituliskan sebagai berikut T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3 Keterangan, T1 sama dengan periode revolusi planet 1 T2 periode revolusi planet 2 R1 sama dengan jarak planet 1 dengan matahari R2 jarak planet 2 dengan matahari Nah, bayangkan aja nih Periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun Dan periode Jupiter sekitar 8 tahun Jika jarak planet bumi ke matahari sebesar Rb Berapakah jarak planet Jupiter ke matahari? Perhatikan gambar berikut ini Diketahui, T bumi sama dengan 1 tahun T Jupiter sama dengan 8 tahun Jawaban, Tb per Tj kuadrat sama dengan Rb per Rj pangkat 3 1 per 8 kuadrat sama dengan Rb per Rj pangkat 3 Rj sama dengan 4 Rb Jadi, jarak planet Jupiter ke matahari adalah 4 Rb Nah, jadi kesimpulannya adalah Bahwa hukum dari Johannes Kepler dapat membantu kita dalam memecahkan masalah Yang terjadi pada planet, bumi, dan matahari lho Oke, sekian penjelasan tentang hukum dan rumus biografi ilmu fisika Yaitu Johannes Kepler Hukum 3 Kepler berbunyi Periode kuadrat Suatu planet Sebanding dengan pangkat 3 Jarak rata-rata matahari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!